Intro Selamat datang di Tribun Gosip Kabar terbaru kali ini datang dari Pedangdut Ayu Ting Ting Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip Ayu Ting Ting lebih pilih main bareng tetangga ketimbang hura-hura tidak jelas Ayu Ting Ting menceritakan aktivitas bersama para tetangga dan teman masa kecil Yang baru dijalaninya selama 3 bulan belakangan Ia pun baru sadar menghabiskan waktu bersama mereka sangatlah seru Di setelah aktivitasnya yang padat, Pedangdut Ayu Ting Ting ternyata masih menyempatkan waktu bermain dengan tetangga serta teman masa kecil Bahkan pelantun lagu Sambalado ini berolahraga bersama mereka Ia lagi aktif aja sama anak-anak yang ada di rumah seneng ngumpul sama mereka Adik-adik saya, teman-teman saya waktu kecil Kata Ayu saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat 22 November Kita selalu ngadain kegiatan positif kayak olahraga Ayu menceritakan aktivitas olahraga selama para tetangga dan teman masa kecilnya itu sudah berjalan selama 3 bulan belakangan ini Mantan kekasih Syahir Sek ini juga kerap datang memberi semangat saat para tetangga latihan futsal Terus sudah hampir 3 bulan sepedaan bareng main badminton seminggu sekali Ada juga futsal anak-anaknya Cerita Ayu Kalau saya sih gak main futsal Cuma datang aja support pas latihan biar makin semangat hidupnya pada sehat Ayu menjelaskan sebenarnya sudah sering berkumpul bersama para tetangga Sebelum dirinya menjadi aktris ibu kota Namun barulah beberapa waktu lalu Ayu menyadari aktivitas bersama para tetangga sangat seru Alhasil, ibu dengan satu orang anak ini lebih memilih menghabiskan waktu bersama mereka Ketimbang keluyuran tak jelas Sebenarnya kita sudah kenal lama dari kecil Cuma baru akhir-akhir ini saya gabung sama mereka Adain acara bareng sama mereka ternyata seru banget, nyaman Sambung Ayu Daripada main keluar hura-hura dengan yang tidak karuan lebih baik saya bermain dengan mereka Lebih lanjut Ayu menceritakan aktivitas bersepeda bersama para tetangga Ia mengaku sering bersepeda dengan rute terjauh sampai ke Bogor Dengan bersepeda dan sering berolahraga Ayu mengklaim sama sekali tidak merasa capek Kalau sepedaan itu kita selalu weekend itu sudah mulai 3 bulan Badminton setiap malam ada Jadi memang sudah ditentuin latihannya Lanjut Ayu Paling jauh ke pemda Bogor sama setubah bakan Memang sudah biasa olahraga jadi gak berasa capek Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax